Pembicara netbi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang seorang sarjana komputer. Dulu beliau seorang yang pendiam, pemalu, dan kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Beliau memulai bisnis Tienz ini dari nol. Sejak melihat teman kosnya berhasil di bisnis Tienz, beliau menjadi termotivasi dan berkomitmen untuk bisa sukses menjalankan bisnis Tienz ini. Didukung pula pada saat itu beliau juga mengalami kesulitan finansial. Saat ini beliau sudah meraih reward family car, cash reward 20.000 USD, retrip tiga benua Asia, Eropa, dan Australia. Dan beliau sudah merubah hidup banyak orang melalui bisnis Tienz. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Inilah sukses story dari Haryanto Indra. Perkenalkan nama saya Haryanto, latar belakang saya seorang sarjana komputer. Saya sarjana komputer di Jakarta. Nah, saya bukan asli Jakarta. Saya aslinya dari Padang. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, Bapak Bu. Sederhana. Kebetulan ayah saya seorang pengusaha. Pengusaha bengkel mobil. Nah, ini dulu saya, Bapak Bu. Masa kecil. Nah, ini keluarga kecil saya. Saya anak kedua dari tiga bersaudara. Kita hidup biasa-biasa saja. Cuma memang dari awal saya hidup di sebuah komunitas yang memang cukup-cukup buruk. Di usia saya yang seperti ini, waktu itu saya SD. Saya sering kalau di lingkungan saya itu sering ada banyak anak-anak bandel. Jadi, dulu saya temenannya anak-anak kecil begini, temenannya sama anak SMP, SMA. Tapi kerjaannya ngerokok, main gitar tiap malam, dan segala macam. Nah, akhirnya gimana? Ya, saya kebawa. Kebawa lingkungan. Saya kebawa bandel. Jadi, ayah saya dulu kerjanya itu cuma bolak-balik rumah sakit. Kenapa? Ngukur tensi. Ngeliat anaknya. Ya, kita berdua ini bandel sekali. Setiap hari itu pasti ada orang yang datang ke rumah kita. Itu pasti ada yang bawa golok, gitu ya. Ada yang mungkin marah-marah, dan segala macam. Kenapa? Ya, sering cari ribut, Bapak Bu. Ya, saya sering mancing. Mancing masalah. Yang kecil-kecil begini, kan dulu mainan layak. Dan dulu kan masa kecil. Main layak-layak, eh, saya pergi ke tempat ketinggian, saya lempar, saya ambil layak-layaknya. Saya bawa lari pulang, gitu ya. Orang lagi main-main, main dulu gundu, ya. Gundu, gundu. Orang lagi asik-asik main gundu, saya ambil gundunya, terus saya bawa pulang. Orang begini, eh, udah hilang gundu, ya. Nah, itu saya bawa lari, gitu ya. Orangnya sampai marah-marah di rumah saya. Nah, itu kehidupan kita dulu waktu kecil. Dan akhirnya, Bapak Bu, ya. Orang tua saya sempat darat tinggi itu parah banget, ya. Mau menjelang stroke. Mau menjelang stroke, dan waktu itu saya udah mulai tobat, nih. Orang tua saya setiap hari itu pasti memberikan saya sebuah tato. Ya, tato-nya apa? Rotan. Garis-garis. Kalau enggak, ban pinggang. Uh, itu makanan saya sehari-hari, loh. Jadi kalau saya ke sekolah, itu pasti saya bangga sekali dengan tato saya. Nih. Keren enggak? Wah, itu kebanggaan dulu kita. Gitu ya. Nah. Kenapa? Karena saya bergabung waktu itu di komunitas yang memang sangat jelek sekali. Jadi hati-hati bagi Anda, yang masuk di sebuah komunitas, komunitas yang kurang bagus, Bapak Bu. Dan akhirnya kita kebawa-bawa. Mau sekuat apapun kita, itu pasti kebawa. Dan beruntung sekali, Bapak Bu, hari ini Anda bergabung di komunitas One Vision, komunitas positif. Yang nantinya akan memaksa Anda itu untuk sukses, Bapak Bu. Jadi Anda yang mungkin, ah, lagi kayaknya MLM enggak deh. Udah deh, pasrah aja, Bapak Bu. Pasrah aja Anda dengarkan pengundang Anda percaya saya, Bapak Bu. Dulu saya orang seperti itu, yang memang kayak negatif banget mengenai bisnis ini. Tapi saya mulai coba ikutin pengundang saya, dan sekarang, Bapak Bu, saya membuktikan bahwa saya bisa sukses di network marketing, Bapak Bu. Jadi kalau misalnya kita pengen sukses, kita bergabunglah di komunitas yang sukses. Kita juga pasti akan ketularan sukses, Bapak Bu. Karena sukses itu menular, Bapak Bu. Ya, saya pernah merasakan seperti itu. Nah, sampai SMA, Bapak Bu, saya yang tidak pernah memikirkan masa depan, akhirnya memikirkan masa depan. Wah, nanti ini, saya ini SMA. Saya pengen jadi jaksa. Nah, kebetulan kemarin, waktu jaman saya, komputer lagi ngetop-ngetop, Bapak Bu. Wah, boleh nih, kalau komputer, nanti kita kerja di luar negeri. Kalau luar negeri kerja, penghasilannya bisa puluhan juta. Nah, itu tertarik sih waktu itu. Akhirnya gimana? Nah, temen saya yang nganjurin, yaudah, lu kuliah di Jakarta. Uh, pengen saya kuliah di Jakarta, Bapak Bu ya. Wah, bebas nih dari orang tua, gitu ya. Biasa dikekang terus, gitu ya. Bebas, gitu ya. Nah, saya kuliah nih, maksa. Udah lah, kamu kuliah di Padang aja. Nggak bisa, saya bilang. Ini demi masa depan saya, saya bilang. Uh, padahal demi main-main, gitu kan. Saya pengen lihat Jakarta, Bapak Bu ya, maklum. Anak kampung, pengen lihat Jakarta. Yaudah, saya maksa, saya pakai referensi ini. Ini temen saya, ini temen saya ke Jakarta. Masa saya nggak ke Jakarta? Saya kan pengen masa depan saya cerah. Saya kan pengen kerja di luar negeri, biar banggain mama papa. Uh, tergugah langsung mama papa saya, kan? Iya juga ya, oke lah kalau gitu ya, dikuliakan saya, Bapak Bu. Saya kuliah, semester satu, biasa. Anak kuliah kan kalau pertama kali masuk kuliah, itu kan pasti rajinnya setengah mati. Benar nggak? Semester satu, IP saya, 3,2. Ulang temen saya nanya, berapa IPnya? 3,2. Lu berapa? Wah, 2, buat malu. Semester dua, IP tiga. Semester tiga, 2,8. Nggak berapa lama lagi? 2,2. Tapi saya nggak kasih tau sama orang tua saya. Itulah nikmatnya kalau universitas saya gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Dulu, saya kebawa komunitas lagi. Ini komunitasnya, wah cukup lumayan jelek. Jadi kalau saya mau belajar, diketokin. Ngapain lu belajar? Haduh, udah game aja. Oke, siap. Game. Udah tuker. Nge-game gitu ya. Kita nge-game, itu bisa, itu dari pagi sampai ketemu subuh. Sampai kita kuliah, nggak mandi. Nah, terus temen-temen saya, ada mainan baru lagi. Eh, ini nih, boleh nih, kita buat nambah-nambah penghasilan. Apa? Judi. Dulu sempat. Oh, kalau ini namanya Capsa Banting. Ada tau Capsa Banting? Tek-tek-tek gitu kan. Nah, sama satu lagi. Judi bola. Lek-lekan gitu ya. Wah, itu dulu kebawa. Ya, dari nggak tau jadi tau, Bapak Bu. Jadi ekspert saya, ahli. Cuma kalau sekarang udah nggak, Bapak Bu, udah taubat. Ampun. Gitu kan. Nah, banyak Bapak Bu. Banyak saya terjerumus karena komunitas-komunitas. Nah, dulu juga saya sempat. Karena kan saya udah dapet penghasilan pasif dari orang tua. Jadi saya kan enak, Bapak. Setiap bulan 2,5 juta. Jadi pada saat saya ditawarkan bisnis, eh, bisnis apa sih kamu? Masa depan. Kuliah yang benar. Kalau kuliah yang benar, gajinya real. Nggak kayak lu. Aduh. Dulu saya sering ditawarkan bisnis seperti itu, Bapak Bu. Yang katanya bulat-bulat, nggak jelas begitu. Gitu ya. Saya tolak, Bapak Bu. Kenapa? Masa depan kita cerah. Kita ngampus aja. Kita S1, kita akan sukses. Itu dulu, Bapak Bu. Kalau sekarang ampun. Gitu ya. Tapi pada saat saya ngomong, saya ngejar masa depan gitu ya. Tapi saya main game, judi, segala macam. Ya begitulah, Bapak Bu. Alibi anak kampus, biasa. Gitu kan. Nah, ini hidup saya dulu, Bapak Bu. Ini teman kos saya dulu. Biasa. Jadi setiap kali pulang, itu pasti judi lagi. Nah, kembali lagi, komunitas. Oke. Nah, sampai akhirnya, Bapak Bu. Teman kos saya, itu lulus. Nah, pada saat lulus, nah disanalah dihadapkan, Bapak Bu. Tantangan yang sangat berat. Kenapa? Harus cari kerja. Nah, pas disarankan buat cari kerja, itu udah bingung. Waduh, gue mau kerja di mana? Dan segala macam gitu ya. Dan akhirnya, teman saya masuk, bisnis yang gak jelas dulu ya. Karena kebayang ya, bisnis yang gak jelas, terus tiba-tiba, datang ke kos saya. Datang ke kos saya, kebetulan udah pindah dia, udah pindah kos, dia datang ke kos saya. Dijelasin semua anak kos. Dan kebetulan, saya yang terakhir dijelasin. Kita kan sering ngumpul, kita nonton bola, sering ngumpul nih. Nonton gitu ya. Terus dia ketok pintu. Tumben dia formal gitu ya. Tok, 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 tok. Kenapa? Enggak nih. Gue pengen jelasin bisnis. Bisnisnya bagus. Oke, masuk lah. Biasa gitu ya. Saya lagi nonton tuh. Gaya saya kayak yang di film. Eh, yang kayak tadi di video. Dia bilang, tolong kasih gue 5 menit. Gue mau cerita. Saya lihat, ini ya kan, dia punya, apa, dia punya baju, celana gitu. Kok gak kayak pebisnis gitu ya. Pakainya, baju kebangsa, nanak kos. Celana, celana setengah ini. Seksi lagi kan. Kelihatan paha putihnya. Nah, terus pake tank top. Anda tau kan, tank top kan, baju-baju promosi yang dipotong. Biar kelihatan gaya, ototnya kelihatan gitu ya. Padahal lembek gitu kan. Iya. Kasih saya 5 menit. Oke. Silahkan. Cet, 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 1-2 tahun 40 juta ini produknya, bla 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 bla. Terus dia pergi. Tung. Kan kita kaget, bener ya. Dia minta 5 menit, gak sampai 1 menit, pergi dia. Saya bilang ini hantu ya. Bener. Serius loh. Pegi. Apa ini ya? Dia ngapain? Oh, udah, udah nonton aja. Benar. Dulu kayak gitu. Sampai akhirnya kita diajak-ajak. Kita diajak ke pertemuan, yang katanya bisa sukses. Terus tiap hari itu dia selalu datangin kos kita. Nah, terus dia follow up terus sampai kita ketahuan. Kok semunyi-semunyi, kok setiap kali dia datang gak ada orang. Kita itu sampai terganggu banget. Anda sering gak? Kalau pengundang Anda sering ganggu Anda, pengen nawarin yang katanya bisnis bulat-bulat sering gak? Tenang, Mbak Ibu. Anda pasrahkan diri Anda, Anda bergabung aja, Mbak Ibu. Anda ikutin cara pengundang Anda. Percaya, Mbak Ibu. Anda akan bisa sukses di bisnis ini. Jadi tenang aja. Selanjutnya gimana, Mbak Ibu? Tapi saya mulai percaya. Setelah saya melihat bukti, Mbak Ibu. Tapi sebelumnya, yang mengubah pola pandang saya terhadap bisnis ini, pertama kali itu pada saat saya itu biasa kan kalau misalnya ngekos. Ngekos, saya biasa jalan, biasa makan. Ya, makan. Nah, terus dari teman saya, kebetulan ada yang bergabung. Dari teman daerah saya, teman padang. Nah, pada saat dia udah bergabung, kayaknya dia kayaknya nyenggol-nyenggol dikit. Jadi pada saat jalan, kita ngomongin masalah game dan segala macam, terus dia ngomong, eh, kebetulan tuh, nyokap gue asam murad sembuh. Terus yang ngeliat dia, orang ngomongin game, dia ngomongin asam murad gitu kan. Kan aneh, bener ya? Nah, terus oh, gitu. Yowes. Udah, jalan lagi kan. Eh, lu sayang gak sama nyokap lu? Loh, ini apa hubungannya game sama nyokap gitu kan? Lu sayang gak sama bokap lu? Ya sayang lah, kan gak mungkin saya ngomong, saya gak sayang gitu ya. Durhaka banget kan? Nah, kalau misalnya lu sayang, lu beli produknya. Kenapa gue harus beli? Kan lu sayang sama bokap-nyokap lu. Wah, ini tembak mati nih langsung nih. Saya gak beli, dibilang gak sayang. Saya beli, duit keluar. Biasa anak kos, yaudah deh, saya beli. Wuh, pada saat itu saya ditodong langsung, langsung join. Anda kebayang gak? Jadi makanya pada saat temen anda lagi bengong gitu. Udah, join aja langsung. Akhirnya saya join gitu ya. Gak sadar loh. Bener? Gak sadar. Oke, join. Produknya apa aja? Oh, ini, ini, ini. Udah, bayar langsung. Waktu itu masih punya uang. Yaudah, saya bayar 2 juta. Saya bayar 500 ribu dulu. Yaudah, saya bayar 500 ribu. Nah, saya join. Terus, ada kata-kata saktinya, dia ngomong gini. Eh, lu mau gak dapat duit? Gimana caranya? Lu coba ajak temen-temen lu. Nanti gue jelasin, kalau join, nanti lu dapat duitnya. Uh, semangat dong, bapak-bapak. Cuma ngajak orang, dia yang jelasin. Dapat duitnya. Yaudah, saya ajak dong. Udah. Waktu itu, eh, lu bisa datang gak? Saya undang semua temen-temen padang saya. Datang, satu-satu. Nah, masuk kamar eksekusi. Nah, dulu, benar. Kalau di kos saya itu ada kamar eksekusi. Ya, itulah enaknya kamar kos gitu ya. Set, masuk. Set. Nah, saya tutup pintu. Saya jaga di luar. Kalau gak join, saya gak bukain pintu. Eh, keluar, bapak-bapak. Keluar. Join? Join. Oke deh. Mantep. Saya telfon lagi. Datang, cewek. Masuk. Weh, pemaksaan gitu ya. Kenapa dikunci? Ini udah syaratnya. Kunci. Join, saya ingat banget. Satu bulan pertama, pada saat saya jalanin bisnis ini, 1,8 juta bonus saya. Nah, saya laluin begitu aja. Saya ngundang orang, saya ngundang orang. Terus, kok sponsor saya gak ada ngomong lagi ya? Ngundang-ngundang orang lagi. Diem gitu ya. Mulai tanganin grup lain dan segala macam. Yaudah, saya diem aja. Karena waktu itu, pemikiran saya, saya gak terlalu butuh bisnis ini. Karena, dari orang tua sudah ada penghasilan pasif. Lumayan waktu itu. Ya, sekitar 2,5 juta. Nah, sudah. Dan waktu itu, saya cuma mikir. Yaudah lah, kalau misalnya memang saya gak bisa jalanin bisnis ini, saya mending kerja aja. Nah, temen saya, itu masih jalanin bisnis ini nih. Jalanin Tiansi. Yaudah, saya tetap jalanin kuliah saya, dan kebetulan sekali. Saya ingat banget, pada saat saya mau lulus, itu ayah saya meninggal. Nah, di sana, penghasilan pasif saya udah gak ada. Nah, makanya mungkin bagi Anda, mungkin dari Anda yang mahasiswa, jangan sampai, Bapak Bu. Pada saat kita saat ini menerima penghasilan pasif, dari orang tua, tetap cari tambahan penghasilan. Ya, mungkin Anda bisa lewat bisnis ini, Anda jalankan bisnis ini, Siapa tahu, nanti, ya kita gak tahu, keluarga kita gimana nantinya. Siapa tahu, nanti keluarga kita ada masalah, kita bisa backup dulu. Nah, waktu itu saya gak bisa backup. Nah, ayah saya sakit, terus meninggal. Nah, usaha orang tua saya itu drop abis, dan itu dipegang oleh kakak saya. Nah, saya tiap bulan udah gak ada pengiriman lagi, dan segala macam. Akhirnya saya mulai kuliah sambil bekerja. Nah, di sana saya baru merasakan, kerja itu seperti apa. Ya, pergi pagi, siang, malam, bahkan saya kerja sampai subuh. Ya, penghasilannya, pada saat sebulan, ya lumayan. Tapi yang namanya kehidupan, di Jakarta, itu gak cukup. Ya, saya ingat, dulu sebulan saya dapatnya 1,5. Itu minus. Belum ngekos, dan segala macam. Itu minus. Nah, saya sempat pindah, pindah kos, diajak ke kontrakan, yaudah saya pindah lagi ke kontrakan, jadi hidup saya pindah-pindah. Ada kebayang gak? Cuma demi gimana? Tempat tinggal yang murah. Ya, saya ingat banget. Pindah. Gak setahun lagi, pindah lagi. Kebetulan, saya ngontraknya dengan sponsor saya. Yang ngontrak, saya ngeliat, kok kehidupannya makin lama makin enak ya. Tiba-tiba, saya duduk-duduk, terus dia bawa mobilnya. Ada kebayang gak? Dia parkir mobil di kontrakan. Dan luar biasanya, dan untungnya juga, dia naruh STNK-nya di meja. Anda kebayang gak? Dia naruh STNK-nya di meja. Pertama ini, saya bilang, dia bawa mobil. Wah, pasti mobil curian nih. Kan gak mungkin kan? Anak Madesu, iya dulu dia Madesu ya. Kita dulu gak percaya dengan beliau. Nah, disana saya ngeliat tuh STNK-nya. Wih, Elfanto benar ini. Mohon beri plus untuk sponsor saya, aplain aktif saya, Bapak Elfanto. Nah, setelah saya ngeliat gitu, saya diajak ke Bandung. Saya diajak ke Bandung juga. Saya diajak ke Bandung, ketemu dengan director. Mohon beri plus untuk Bapak Naga Segara. ke apartemen Pak Naga Segara. Jika saya tahu pola aset dan segala macam. Nah, disana mulai terbuka pemikiran saya. Oh, begitu ya? Kalau misalnya kita kerja, kita bangun aset lewat bisnis ini, kita bisa pasif income. Nah, disana saya mulai terbuka bahwa bisnis ini, itu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian saya. Dan saya bisa bahagiakan keluarga saya lewat bisnis ini. Pokoknya saya jalan intiansi. Nah, tentunya pada saya jalan intiansi, enggak mungkin dong saya komitmen langsung sukses. Enggak mungkin. Pasti banyak sekali tantangannya. Nah, tantangannya pertama, daftar nama saya yang terbatas. Selain saya pendiam, daftar nama saya juga terbatas. Teman-teman saya, teman-teman daerah saya sudah dipresentasikan. Dan bahkan teman-teman kos saya sudah dijelaskan oleh sponsor saya. Dan sudah pada bergabung. Nah, saya terlambat bergabung. Nah, saya harus mencari daftar nama yang baru lagi. Anda kebayang enggak? Susahnya. Saya orang pendiem, terus cari daftar nama baru lagi. Nah, waktu itu ada cara dari tujuh langkah yang namanya prospecting. Nah, saya prospecting, saya ingat banget, waktu itu pertama kali saya prospecting, saya di plaza. Waktu itu saya enggak usah sebut namanya. Saya enggak promosi, plaza. Setiap kali saya kan antar jemput pacar saya. Biasa, Bapak Ibu ya. Antar jemput pacar saya. Nah, pada saat antar jemput, pada saat pulang, saya mampir dulu. Pada saat jam kerja di plaza tersebut. Saya nongkrong di sana. Biasa. Katanya kalau prospecting, itu harusnya di mall. Ya udah, saya di sana. Saya prospecting, di sana ada lingkaran bulat. Saya ingat banget, di sana ada lingkaran bulat. Setiap kali saya nyapa orang, enggak ada yang mau. Pertama kali. Kalau biasa kan diajarin prospecting, tanya jam. Oke, senyum. Jamnya dicopot dulu nih. Anda kebayang enggak? Saya enggak bisa senyum. Anda lihat aja senyum, saya kan terpaksa banget nih. Dia kan kaget juga lihat saya. Jam berapa? Pergi deh. Kebayang enggak? Sakit hati saya. Sampai akhirnya ya udah lah. Udah patah semangat juga kan. Eh, ada orang yang senyum sama saya. Wah, ini makanan ini saya bilang. Saya lahap juga nih. Cowok lagi kan? Udah, dia deketin saya. Boleh nih. Lagi nunggu orang? Iya, lagi nunggu orang. Kok agak melambai gitu ya? Oh, yaudah deh. Enggak apa-apa. Yang penting orang. Nggak berapa lama? Ngobrol-ngobrol. Eh, dipegang tangan saya, Bebu. Terus abis dipegang tangan saya, dipegang pinggul saya. Wah, kurang ajar nih. Ini pasti kelainan nih. Kelainan nih. Ya, dia prospecting saya untuk hal yang lain. Udah dipegang. Mati, saya bilang. Saya kan normal. Saya permisi dulu ya. Ada teman. Dicatat nomor telepon saya, Bebu. Di kontak. Wah, kurang asem saya bilang. Karena mungkin kan. Dia jago lagi prospecting ya, Bebu. Berapa nomor telepon kamu? Nanti dulu. Nanti. Saya catat aja nomor kamu. Yaudah, nggak apa-apa. Catat. Tunggu ya. Dia miss call, Bebu. Wah, anda kebayang nggak miss call? Wah, mati. Saya bilang. Pegi cabut ke bawah. Aduh, mati. Dia nelfon saya. Nah, itu pertama kali. Anda kebayang nggak? Ya. Di awal. Berat banget memulai, Bebu. Berat banget. Tapi lama-kelamaan yaudah. Saya mulai coba-coba lagi. Eh, lama-lama jadi muda, Bebu. Dan akhirnya jadi terbiasa. Nah, makanya mungkin dari Anda yang baru-baru, mungkin ngerasa kayak, eh, aduh, Pak, susah nih. Tendang aja. Memang di awal itu rada susah. Ya, contoh. Kira-kira siapa yang hari ini tidak gosok gigi? Jangan ngaku. Jangan angkat tangan. Semua. Ini kan. Oke. Gosok gigi gampang nggak? Mudah nggak? Oke, mudah. Kalau anak-anak disuruh gosok gigi, susah nggak? Susah. Kenapa? Karena baru. Karena masih anak-anak. Tapi lama-kelamaan diajak gosok gigi terus tiap malam, kira-kira disuruh gosok gigi sendirian bisa nggak? Bisa ya? Kalau sehari nggak gosok gigi gimana? Rasanya gimana? Agak ada lumut-lumut gitu kan? Ada kuning-kuning gitu kan? Nah, itu dia, Pak Ibu. Nah, begitu juga dengan bisnis ini. Nah, mungkin Anda ngeliat. Wah, upline saya presentasi terus. Karena sudah terbiasa, sehari tidak presentasi. Jadi kayak nggak enak, Pak Ibu. Nah, makanya kalau misalnya kita mau sukses, kita jadikanlah kebiasaan itu. Kita presentasi. Jalanin bisnis ini. Mudah sekali, Pak Ibu. Nah, terus tidak disetujui oleh orang terdekat. Wah, itu masalah saya. Itu pertama orang tua. Saya udah berhenti, nah saya disuruh cari kerja. Nah, orang tua saya nelfon. Kamu cari kerja yang benar lah. Kerja itu yang real-real. Saya bisnis. Bisnis apa? Network marketing. Oh, yang cari-cari orang itu ya? Waduh, diceramain sih, Pak Ibu. Nah, udah. Saya bilang, waktu itu saya benar-benar sudah komitmen. Jadi nggak peduli siapapun. Jadi saya ngomong, pokoknya saya ini, saya pengen jalanin bisnis ini. Ya, mungkin Mama nggak ngerti, nggak masalah. Tapi ini jalan saya. Saya laki-laki. Nanti suatu saat, saya jadi kepala rumah tangga. Nanti kalau saya jadi kepala rumah tangga, ini aja saya nggak bisa hadapin. Ini aja saya lagi susah. Masa saya network marketing? Ya, saya ngeliat orang lain banyak yang sukses. Yaudah, saya jalanin gitu. Ini pendirian saya. Kasih saya waktu, saya pasti akan sukses. Percaya sama saya. Saya tutup langsung. Terus saya berasa kayaknya keren banget saya. Pas saya tutup, jalan. Lupa saya, mati. Nanti kalau saya minta duit kan nggak ada lagi. Yaudah deh, nggak apa-apa. Berasa keren aja di awal. Setelah itu, aduh, mati. Belanja gimana ya? Ah, yaudah deh. Nah, terus dari pacar. Wah, Anda kebayang nggak? Kita nih, udah commitment nih. Kita nanti sukses. Nanti hidup kita luar biasa. Nanti kayak Elfanto. Pacar saya bilang, realistis aja lah. Wah, ngedon deh, Bapak Bu. Kurang ajar ya. Bukan saya disupport gitu ya. Iya, bener. Realistis aja. Cari kerja lah. Pada saat kita susah. Kita lihat orang bisa sukses, Bapak Bu. Kita harus bisa sukses. Kenapa orang lain bisa sukses? Kita nggak bisa. Ya, saya cuma satu, Bapak Bu. Saya selalu ngeliat orang lain bisa. Kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Apapun itu, saya harus lakukan. Ya, selama itu halal. Nggak masalah. Oke? Nah, dan juga calon mertua. Calon mertua ini bener-bener orang yang selalu menolak saya dulu. Pada saat saya kere. Kalau sekarang beda. Saya ingat banget, waktu nikah, pada saat nikah saya tinggal di rumah mertua indah. Ya, pondok mertua indah. Anda tahu nggak nikmatnya tinggal di pondok mertua indah? Berbunga-bunga, Bapak Bu. Ada bunga mawar. Ada bunga anggrek. Wuh, nikmatnya. Nah, mungkin bagi Anda yang udah nikah? Ada udah nikah? Tinggal di pondok mertua indah? Nah, kalau belum Anda harus coba. Wuh, nikmat banget. Pahitnya tuh, sampai menusuk ke jantung, Bapak Bu. Saya kan dulu jalanin Tianshi. Jadi saya tinggal di pondok mertua indah nih. Nah, biasa. Kalau Tianshi kan setiap kali pertemuan, setiap kali habis prospek, saya pasti pulangnya subuh. Nah, pulangnya subuh, pasti dikunci pintu. Nah, dikunci pintu. Sebel-bel. Nggak dibuka-buka. Saya bilang, ini gimana caranya? Sejam. Nggak dibuka. Sejam setengah. Yaudah, kita duduk aja di luar. Sampai dibukain pintu. Yaudah. Hidup emang gini. Saya bilang. Nah, pernah juga, Bapak Bu. Kan kita di panggung. Waktu itu saya ingat banget. Saya bintang tujuh. Sukses. Kita pasti sukses. Pas pulang, grup saya bilang, Pak, kita ke rumah Bapak dulu. Aduh, jangan deh. Nggak apa-apa, Pak. Ke rumah dulu. Yaudah deh, kamu telpon istri saya. Oke, dikasih tahu tempatnya. Datang ke tempat saya, Bapak Bu. Udah tempatnya dekil, jelek. Kan kita ngomongin sukses. Terus tiba-tiba grup datang. Waduh, dekil. Mati, saya bilang kan. Yaudah, nggak apa-apa deh. Yang penting, nanti kan kita sukses. Kalau itu, dulu. Eh, itu sekarang. Nggak masalah kalau kita susah sekarang. Nanti, kita pasti sukses. Yaudah, akhirnya grup saya bel-bel. Kok nggak dibukain? Nasibnya sama kayak saya. Nggak dibukain sama istri saya. Sama ini, mertua saya. Yaudah, akhirnya dia tidur di motor. Saya bilang, akhirnya kamu merasakan yang sama seperti saya. Dia bilang, ya beginilah nasib Apleno. Makanya, jangan susah. Jangan kelamaan susah. Kamu harus sukses. Oke, Pak. Kata gue bilang gitu ya. Nah, ya selama di mertua indah, pendok mertua indah, saya pernah diusir empat kali loh. Anda kebayang nggak? Tiap hari pulang malam, tiap hari pulang malam. Saya kan dikira aneh-aneh gitu ya. Apalagi yang datang grup. Grup ada cowok, cewek, cowoknya SMP, cowok SMA, ada kuliah, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Dibilang saya bisnis apa gitu ya. Bisnis narkoba kali gitu kan. Iya, waktu itu benar. Mertua saya nggak tahu apa-apa. Yaudah, orangnya datang gitu. Ada cewek dan segala macam kan. Jadi, mertua karena memang kurang informasinya, akhirnya marah-marah. Nah, marah-marah. Yaudah, saya diusir. Anda kebayang nggak? Sakitnya kalau diusir gitu ya. Yaudah, pulang. Langsung nyanyi lagu Sila On Seven. Aku pulang. Gitu kan. Oh, udah pahit banget tuh. Empat kali. Itu waktu itu perjuangan saya di bisnis ini. Kenapa? Ya, karena memang saya susah, saya pengen sukses. Apapun saya lakukan. Oke. Dan juga, saya harus mengalahkan rasa takut ditolak dan juga meninggalkan zona nyaman. Nah, dulu saya orang yang paling takut ditolak. Tapi pada saat saya ngerasain pahitnya hidup ya, ibu. yaudah, mau nggak mau, saya harus sukses. Kalaupun ditolak, yaudah. Saya harus jalanin. Karena bisnis apa, apapun itu, itu pasti ada penolakannya. Nggak masalah. Saya jalanin. Dan juga saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Biasa, saya biasa sering bareng-bareng dengan istri saya. Sering jalan-jalan, kadang Sabtu, Minggu, saya sering jalan-jalan, tapi saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Jadi saya waktu saya, saya pernah 2 tahun itu meninggalkan istri saya. Saya ke daerah. Saya jalanin bisnis ini. Itu pahit? Pahit. Saya setahun sekali, itu saya pulang. Itu pada saat Natal. Saya pulang, sampai tahun baru. Pas awal tahun barunya, saya langsung berangkat lagi ke daerah tersebut. Gue jalanin bisnis ini. Jalanin sendiri. Pokoknya, saya mau sukses. Ada jalan, saya lalui. Walaupun sulit, saya harus lalui. Karena kenapa, Pak Ibu? Saya melihat, saya sudah nikah, istri saya, tanggung jawab saya. Tidak mungkin selamanya dia mengikut saya susah. Saya harus berubah. Saya kepala rumah tangga. Tidak mungkin, saya mengajak keluarga saya itu untuk susah. Apalagi saya sudah ada ibu. Eh, saya ada ibu, Pak Ibu. Saya harus benar-benar komitmen jalanin dan saya harus sukses, Pak Ibu. Dan benar, Pak Ibu. Pada saat saya komitmen, Pak Ibu. Saya jalanin bisnis ini. Dulu saya perjalanan saya di daerah nias. Kenias ini enggak gampang, Pak Ibu. Saya pertama kali, waktu komitmen, saya telpon. Saya telpon, rata-rata yang join dengan saya, yang beli produk dan segala macam, saya nanya, kamu mau enggak jalanin bisnis ini serius? Ada satu orang yang bilang, mau, Pak Ibu. Nah, pada saat itu, udah, saya langsung, yaudah, saya berangkat, saya bilang. Hari minggu ini, saya berangkat. Berangkat, saya langsung, Pak Ibu. Dia ngomong, yaudah di Sumatera Utara, yang saya tahu, Sumatera Utara itu cuma Medan. Yaudah, saya datang ke Medan. Pas sudah sampai Medan, oh, Anda kebayang enggak? Di mana kamu? Biasa kan? Kalau dengan downline. Di mana kamu? Kamu harus naik pesawat lagi, sekali lagi. Anda kebayang enggak? Oke, naik pesawat lagi. Enggak mungkin, karena saya enggak punya uang. Akhirnya gimana? Selama kita mau, Pak Ibu, pasti ada jalan, Pak Ibu. Akhirnya ada satu orang, yang nunjukin saya jalan ke travel, Pak Ibu. Saya naik mobil, 8 jam, itu murah banget, cuma 100 ribu. Nah, dari mobil itu, saya harus naik kapan lagi? Kapal lagi. Itu ongkosnya, itu enggak mahal waktu itu. 75 ribu. Saya ke sana. Udah naik mobil, 8 jam, terus saya naik kapan lagi, semalaman, itu sampai subuh. Udah subuh, saya ditipu lagi. Anda kebayang enggak? Ditipu. Di mana? Saya di daerah ini, gitu ya, namanya itu MBRUA. Dua jam, dari kota. Terusnya gimana? Saya bilang, tempat tinggal enggak ada, dan segala macam enggak ada. yaudah, tinggal di tempat tante saya. Anda kebayang enggak? Bawa tas, bawa produk. Jalan. Tantanya enggak tahu di mana. Dia bilang, jalan aja lewatin pelabuhan. Oke, saya jalan. Orang udah hilang harapan, gimana sih? Udah. Duit enggak ada. Masih saya harus balik lagi? Kan enggak mungkin. Gitu kan? Nah, udah. Ada ibu-ibu melambai-lambai. Waduh. Ini penolong saya, Dewi penolong. Gak apa-apa kalau jelek. Gak apa-apa. Yang penting, datang. Datang. Akhirnya gimana? Saya tidur, pokoknya enggak ada malu. Yaudah. Saya boleh permisi enggak? Saya tidur. Dia bilang, saya udah kemarin enggak tidur, karena soalnya badai. Yaudah saya tidur. Nah, habis selesai, saya tidur. Saya presentasiin itu semua. Karena aku bayang enggak? Saya presentasiin itu semua, orangnya belum datang-datang. Rupanya besok orangnya datang. Nah, gimana caranya saya memaksimalkan waktunya? Pokoknya saya cari akal. Selama kita berusaha, pasti ada jalan. Saya lihat ada anak kecil. Anak kecil ini, boleh diminta bantu nih. Saya bilang kan. Keponakan teman saya. Eh, boleh enggak kenalin sama keluarga? Wuh, dibawa. Jalan. Udah keliling jadi sana. Jadi tukang obat saya, Dari sana, saya punya beberapa bintang tujuh saya. Ini perjuangannya. Saya jalanin ini dulu. Karena di daerah. Inilah hasil saya di bisnis ini. Saya memang impian saya salah satunya jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pertama kali saya jalanin, saya komitmen, saya ingat banget 2008 Oktober. Nah, 2009, saya sudah dapatkan holiday dream. One vision saya. Ya, ke Thailand. Dari enggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya pernah. Pecah telur. Apalian saya selalu ngomong, pecahin dulu telurnya. Kamu kejar dulu rewardnya, jalan-jalannya. Tahun-tahun selanjutnya, kamu pasti tembus. Ya, benar. Dari 2009 sampai sekarang, itu saya pasti tembus terus jalan-jalan ke luar negeri. Berkat Tiansi dan One Vision. Jadi, makanya bagi Anda, ya mungkin baru-baru gitu ya. Aduh Pak, reward jauh. Tenang aja, kejar aja. Karena kenapa? Selama orang berusaha, pasti ada jalan, Pak Ibu. Jangan ngeliat susahnya. Tapi, kita kerjakan dulu, baru hasil akan menyusul. Kebanyakan orang selalu ngeliat, waduh, rewardnya terlalu jauh. Waduh, ini BMW, luxury carnya 20 ribu. Waduh, susah deh. Jangan mikirin itu, Pak Ibu. Awalnya, kerjakan dulu. Nanti, hasilnya serahkan sama yang di atas. Selesai, Pak Ibu. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Benar gak? Selama kita berusaha, Tuhan akan ngeliat, orang ini udah pantas. Kalau kita sudah pantas, Pak Ibu. Hidup kita pasti diangkat. Tinggal. Mau gak kita melalui ujiannya? Mau gak kita bayar harganya? Itu aja, Pak Ibu. Tuhan cuma pengen ngeliat. Kamu mau gak bayar harganya? Kalau memang kamu mau hidup berkualitas, tunjukkan. Niat kamu, seberapa besar pengen hidup berkualitas, Pak Ibu. Nah, mungkin hari ini, Pak Ibu. Mungkin Anda pengen sebuah perubahan besar. Tunjukkan, Pak Ibu, niatnya. Anda jalankan bisnis ini, Pak Ibu. Tunjukkan kerjanya. Dan percaya saya, Pak Ibu. Dua, tiga tahun ke depan. Mungkin Anda yang akan menggantikan leader-leader yang di depan, Pak Ibu. Saya ingat banget, Pak Ibu. Appliances sering sekali mengatakan, pada saat waktu kita lagi kere-kerenya, kita kadang makan aja, Pak Ibu. Kita bareng-bareng. Nah, dulu ceritanya gini. Kalau di kosan kita ini, itu pas awal bulan, itu kita kayang. Makannya daging. Pas terpertengahan, itu udah sulit. Pas akhir, udah makannya indomie. Nah, itu hidup kosan kita dulu. Nah, pada saat akhir bulan, itu tiap orang harus hati-hati. Jangan sampai bawa makanan di kos. Kenapa, Pak Ibu? Kalau dia bawa makanan di kos, baru dia bawa, pasti habis. Este manis saja, Pak Ibu, habis. Anda kebayang nggak? Ya, maklum, Pak Ibu. Predator. Kan kalau misalnya este manis, kan bawanya di plastik tuh. Plastik. Nah, baru bawa tuh. Bawa naik ke atas. Eh, apa tuh? Este manis. Coba lihat. Shit. Nggak berapa lama lagi sebelah. Nggak berapa lama lagi sebelah. Habis. Kurang ajar. Predator. Ini beneran. Nah, pada saat lagi susah-susahnya begitu, ya, upline-nya ngomong. Kan kita, Anda kan ngelihat saya kurus banget tuh. Suatu saat, kita nanti akan ngopi di Paris, menara Eiffel. saya bilang, oh Tuhan. Saya bilang, ngiler gitu. Dilap. Suatu saat, tiap hari, Pak Ibu, selalu didungungin gitu. Akhirnya gimana? Wih, mimpi jadi nyata. Tapi satu hal, waktu itu, saya nggak tahu, kalau di Menara Eiffel, itu ada cafe. Dan upline saya, nggak tahu, kalau di Menara Eiffel itu, ada cafe. Dan kebayang, cuma lewat kata-kata, semua itu jadi nyata. makanya hati-hati dengan perkataan kita. Sekali kita ngomong, kita nggak bisa, kita pasti nggak bisa. Tapi kalau sekali kita ngomong bisa, kita pasti bisa. Nah, kita ngopi lagi. Jadi setiap ke luar negeri, itu kewajibannya harus ngopi. Kenapa? Melanjutkan visi dulu. Kita ngopi. Pokoknya ngopi aja. Mau kopinya enak atau nggak enak, terserah. Yang paling penting ngopi. Terus difoto lagi. Wih, enak banget. Nah, itu jalan-jalan. Itu jalan-jalan. dan juga dari hasil dari bisnis Tiansy, itu saya ada belikan beberapa properti. Nah, di sini kita juga diajarkan untuk menjadi investor. Kita investasi dari bonus kita. Nah, saya kebetulan ada sempat beli, apartemen. Ini satu apartemen di Bekasi. Saya beli. Lumayan. Ya, dan juga ada yang saya beli juga, itu di Tangerang. Ini hasil dari bisnis ini. Dari bisnis Tiansy. Murni dari hasil bisnis Tiansy. Nah, dan juga ada di Jakarta. Nggak ada fotonya. Jadi enak kan? Kalau ke Tangerang, eh, udah ada tempat penginapan. Eh, kalau ke Bekasi udah ada tempat penginapan. Kayak Pak David. Kalau ke Jakarta udah ada tempat penginapan. Kan udah enak. Nah, ini rumah. Nah, rumah impian saya, ini rumah Tangerang. Kebetulan, karena memang, ya biasa lah. Terpengaruh. Kalau dengan marketing gitu ya. Terpengaruh. Jadi dibilang, ini bagus, gini, dan segala macam. Nah, kita kan kebetulan ada duit. Kita kan kebetulan ada duit. Udah Pak, beli aja Pak. Oke deh, saya beli. Setelah itu saya lupa. Kan rumah saya di Jakarta. Ini di Tangerang. Masa saya harus pindah di Tangerang? Maka terhipnotis ya Bebu. Kadang saya nggak enak Bebu ya. Kalau di prospek orang, saya nggak join kan, saya nggak enak. Apalagi, prospek-prospek beginian. Dan akhirnya, waduh, salah saya. Punya rumah di Tangerang, tinggalnya di Jakarta. Anda kebayang nggak? Basis bisnisnya di Jakarta. Jadi Tangerang. Akhirnya gimana? Disewain. Nah, saya beli rumah, kebetulan ada rejeki. Saya sempat beli rumah di Jakarta, di Cempaka Baru. Ini dia. Hasil dari bisnis ini. Nah, ini nilainya cukup lumayan. Nggak terlalu mahal. Ya, dari bisnis ini. Saya nggak tahu, kalau misalnya, saya nggak join Tianshi, nggak mungkin saya seperti ini. Nggak mungkin. Ya. Cuma di Tianshi, saya bisa seperti ini. Orang yang susah seperti saya, saya bisa hanya dalam tempoh waktu 9-10 tahunan, saya bisa punya rumah seperti ini. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Makanya saya sangat berterima kasih sekali, itu kepada orang yang memperkenalkan saya bisnis ini, dan juga kepada Tianshi dan One Vision. Mohon berplos untuk Tianshi dan One Vision. Dan untuk menunjukkan rasa nasionalisme, wah, saya pasang bendera merah putih. Nah, ini juga, salah satu impian saya juga. Jadi kita bukan sukses sendiri, tapi kita sukses juga bersama dengan grup. Nah, ini ada beberapa grup saya. Nah, saya ngambilnya dari Instastory. Saya ngambil dari Instastory mereka, sekitar 1-2 bulanan ini saya ngambil. Nah, ini ada grup saya, itu dari Kalimantan. Beliau masih SMU, anaknya nakal banget, badung banget, tapi karena Tianshi itu bisa berubah hidupnya. Lewat Tianshi, bisa beli motor, cash, 47 juta. dan juga beli tanah lewat bisnis ini. Di kota Martapura. Nah, ini saya sengaja, saya save Instastory-nya. Nah, ini ada salah satu grup saya di Palangkara ya. Ini beliau pembersih kuburan. Ya, mungkin ada beberapa pernah viral. Ya, pembersih kuburan. Ya, beliau waktu pertama kali saya datang, itu hidupnya hancur banget. Ya, beli jaket aja gak bisa. Ya, saya pertama kali datang ke Palangkara ya. Ini orang, kayaknya aneh banget gitu ya. Saya datang, kan biasa ke bandara. Nah, grup saya nyambut. Halo Pak, dia begini doang, saya kan kaget. Duduk kaget. Ini ngapain ya anak gitu ya. Oh, ya. Saya ngobrol. Terus dia ikut-ikut saya aja Pak Ibu. Kayak zombie gitu. Benar? Suher nih Pak Ibu. Enggak ngomong apa-apa. Kenalin diri aja kagak. Saya bilang, ini anak. Terus udah, saya masuk hotel. Pak, istirahat dulu. Kebetulan saya kebagian datangnya. Pak, istirahat dulu. Oke, saya istirahat. Udah masuk hotel. Dia di belakang saya Pak Ibu. Wah, saya bilang nih. Ini ada arwah-arwah kuburannya nih dulu. Masih ada arwah-arwah kuburan. Nah, kebayang gak? Dia punya motor. Dia rela, gak makan, cuma buat isi bensin sama kepertemuan. Tapi lewat bisnis ini, beliau sudah jadi bintang 8 dan sudah ada beberapa grupnya udah jalan-jalan ke luar negeri dan beliau sudah penerima motor. dan kayaknya sebentar lagi beliau juga jadi bronze lion. Oke. Nah, ini ada grup saya dari Bogor. Ini karyawan Gramedia. saya sengaja capture, dia terima kasih. Nah, saya capture, ini orangnya dulu susah banget. Keluarganya banyak. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya orang tua. dan dia yang nanggung semua biayanya. Sempat ngeluh juga, jalanin bisnis ini, 6 bulan gak ada hasil. Tapi beruntung, lewat ikutin support system One Vision, sekarang beliau sudah luar biasa sekali. Ini sebentar lagi, beliau bintang 7, beli motor, pakai uang dari bisnis Tianshi, dan sudah mulai membangun rumah orang tuanya. Mungkin kelihatan kecil, tapi saya ngeliat begini aja, itu udah senang banget. Ya ini ada juga, ini cuma beli ini ya, semen aja. Semen buat ngebangun loh. Wah, saya bilang, sesusah ini ya grup saya. Kok susah banget deh grup saya, cuma beli semen aja, itu udah senang banget. Saya ngeliat, Tianshi ini udah banyak bantu orang. Mungkin disini saya ngeliat, mungkin dari Anda, mungkin ada yang udah punya, keuangan Anda sudah lumayan. Ya mungkin Anda sudah nyaman. Tapi, lihatlah saudara-saudara kita di luaran. Mereka masih butuh uluran tangan kita. Mungkin lewat Tianshi, kita bisa membantu mereka untuk mewujudkan impian. Nah ini cuma beli handphone. Beli handphone, senang banget. Ini cuma handphone loh. Handphone yang biasa kita beli. Nah grup saya posting, senang banget. Pas saya datang, dia ngeliatin handphone-nya. Itu luar biasa bagi saya. Cuma sekedar handphone, tapi bisa membuat kita bangga sebagai upline. Inilah, kenapa juga kita jalanin bisnis ini. Karena untuk mereka juga. Kita ngeliat saudara-saudara kita yang kekurangan bisa terbantu lewat Tianshi dan non-Fisher. Nah ini kita jalan-jalan di Korea, kalau gak salah ya. Di Korea, bareng-bareng dengan tim. Ini ada juga yang fenomenal, ada Bapak Sehan dan juga Bapak Ricat. Beliau juga umurnya sekitar 20-20 tahun Pak Sehan, 21 Pak Ricat. Tapi beliau juga bisa, bisa sukses juga di bisnis ini. Sudah terima lakserikarnya juga dan jalan-jalan gratis ke luar negeri. Padahal usianya 20 tahun. Dan penghasilan beliau sudah wow sekali. Saya ngeliat pencapaiannya itu, padahal dulu dari pertama kali join itu, masih unyu-unyu, kayaknya gak ada harapan jalanin bisnis ini. Saya pertama kali lihat dia, kayaknya ini gak mungkin bisa sukses. Tapi entah kenapa, Bapak Bu. Saya ngeliat niatnya itu bener-bener niat banget pengen sukses, Bapak Bu. Kerja kerasnya luar biasa dan beliau membuktikan bahwa beliau bisa sukses dalam usia yang muda. Jadi semuanya itu akan terjadi asal ada niat. Oke? Nah, ini reward barengan dengan grup saya juga. Nah, ini impian terdalam saya. Yang bener-bener impian utama saya itu keluarga. Ini istri saya yang pakai baju biru ini. Istri saya yang dulu, ya mungkin dulu dia gak percaya dengan saya. Tapi, sekarang, ya walaupun beliau gak percaya dengan saya, tapi beliau tetap mendampingi saya, Bapak Bu. Mendampingi saya. Ya, pada saat saya susah, beliau selalu ada untuk saya, Bapak Bu. Saya sudah ngomong, kalau memang kamu mau yang lain, gak apa-apa. Kamu gak usah tunggu saya. Kamu bisa sama cowok yang lain. Bapak Bu. dia tetap menunggu saya. Dia ngomong, yaudah saya tunggu. Setahun, Bapak Bu, saya gak pulang. Saya pulang pada saat Natal. Dia tetap menunggu saya. 2009, saya dalam keadaan memang mepet banget. Ada hutang juga. Kita merencanakan pernikahan. Beliau masih percaya dengan saya. Gak apa-apa. Saya tunggu. Saya tahu perjuangannya. Pada saat ngurus pernikahan kita, saya masih kerja, masih kerjakan bisnis ini di Nias. Dan gak ada satu orang pun yang support dia. Dia kemana-mana urus surat undangan. Dia kemana-mana urus pernikahan, Bapak Bu. Bahkan teman-temannya ngomong, mana sih laki lu? Lu mau nikah? Kok lu sendiri yang ngurus? Gak, gak apa-apa. Dia lagi kerja. dia lagi jalanin tiansi, Bapak. Di sana saya ngerasa, uh, dia benar-benar ngebelain saya, Bapak. Akhirnya kita nikah 2009, dan dia terima saya apa adanya, memang. Pada saat udah nikah, saya tinggalin, Bapak. Saya tinggalin lagi, terus dia ngomong, terus dia ngomong, yaudah, gue ikut deh ke nias. Yaudah, kita ke nias. Ya waktu itu tempatnya masih kurang bagus, tempatnya, pokoknya, masih semen, lantainya masih semen. Saya ngekos di sana, terus pindah kos lagi tempat yang agak lumayan. Dia datang ke sana, ya kadang gak tegal, tapi mau gimana? Keadaan. Dia nyuci sendiri, ya, dia kerjain semua sendiri, kadang saya tinggalin dia sampai subuh, saya pulang subuh-subuh, dia udah tidur. Kadang, saya kesian, saya ngerasa, kenapa sih lu mau nikahin gue? Padahal gue ngajak lu, susah loh. Kok lu mau? Dia cuma bilang, udah usaha aja lah. Usaha, mungkin kehidupan kita nanti akan jadi lebih baik. Yaudah, saya buktikan, saya usaha, terus, terus, ya kita sempat tengkar juga, ya karena waktu itu lahir, waktu mengandung, ya mengandung, sempat di ngecek, cek dokter di daerah, dan kebetulan peralatannya gak bagus, peralatannya gak bagus, dia marah-marah, dia pulang. Dia pulang, nah saya masih tetap di Pulau Nias, saya jalanin bisnis ini tetap, bahkan pada saat beliau mengandung, saya gak ada di sebelahnya. bahkan sampai beliau melahirkan, saya masih jalanin bisnis ini di Pulau Nias. Waktu itu saya pulang, dia ngomong, ini mau melahirkan, kayak besok, saya karena memang irit, saya pengen, biar biayanya, bisa buat istri saya. karena kita masih mepet, kita masih nangung-ngutang. Saya pilih jalan laut dan darat, saya lewat jalan laut, lewat jalan darat. Pada saat saya nyampe di pertengahan medan, saya ingat banget, saya terima telpon. Dia bilang, dia udah ngelahirin. Di sana, saya kadang ngerasa, saya kok jadi gak berguna banget. Padahal anak pertama, anak pertama yang harusnya saya dampingin, tapi gak ada yang dampingin dia. Dan sampai di sana, keluarganya itu marah sama saya. Dia ngomong, saya kerja, tapi gak pernah peduli dengan istri saya. Tapi istri saya tetap ngebelain saya. Gak berapa lama, anak saya lahir, seminggu kemudian, saya tinggal lagi. Saya tinggal lagi, saya jalanin bisnis ini di daerah. Kadang saya gak pengen. Tapi keadaan gak memungkinkan. Kalau saya gak jalanin bisnis di sana, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak bisa makan. Bisnis kita juga gak berkembang. Sampai anak saya gede. Ini anak pertama saya. Anak saya gede. Ya umur saya sekitar dua tahunan. Dia aja gak tau saya papanya. Dia ngomong. Waktu saya dateng, dia manggil saya om. Anda bayang rasanya? Dia manggil saudara dari istri saya, itu papa. Saya cuma ngomong. Begini banget hidup ya. Kok susah banget ya? Saya cuma pengen sama-sama anak saya. Anak pertama. Kadang saya kerja, dia malam tuh pengen banget. Saya pengen ngerasain. Anak tuh gimana sih gendongnya? Gimana sih wangi-wangi anaknya? Kadang kangen. Tapi gak bisa. Saya mesti harus komitmen jalanin bisnis ini. Setelah saya udah mulai lumayan, saya jalanin bisnis ini Jakarta. Saya jalanin bisnis ini Jakarta, saya udah mulai merasakan, bener-bener anak itu gimana sih? Makanya, saya ngerasa berdosa banget dengan anak pertama saya. Sekarang, saya berikan waktu berkualitas untuk dia. Setiap hari, itu saya pasti selalu nganterin dia. Walaupun saya ada karyawan, setiap hari, saya harus nganterin dia, saya harus jemput dia. Mau gimana pun itu, saya harus jemput dia. Kadang dia les. Saya tungguin. Saya ngopi di tempat lesnya. Saya gak mau melewatkan momen-momen bersama anak saya. Dia kadang nanya, apa gak kerja? Enggak. Waktu saya untuk kamu. ini anak kedua sih. Lahir, wah itu tuh bermasalah di pernafasan. Saya pertama kali, ngeliat anak lahir, senangnya setengah mati. Tapi pada saat saya lihat, eh, di ruang ini. rupanya nafasnya bermasalah, dia harus masuk ke ruang ICU. Saya ngeliatnya, nangis. Kok gini ya, anak pertama, saya gak ngeliat dia lahir. Anak kedua, masalah di pernafasan. Dan untungnya, untungnya. Waktu itu hidup saya udah lumayan. Jadi untuk soal biaya, saya gak masalah. Makanya saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya diperkenalkan bisnis ini. Walaupun mungkin di awal saya negatif. Tapi saya sangat bersyukur sekali pintu hati saya dibukain untuk menerima bisnis ini. Dan saya bisa sukses di bisnis ini. Untuk mereka, saya berjuang. Untuk sebuah memori yang mungkin gak bisa terulang lagi. Saya jalan bersama mereka. Teman-temannya, karyawan yang njemput. Ini saya yang njemput. Saya pegang tangannya, saya gendong. Saya ngerasa benar-benar jadi seorang ayah di sana. saya bangga banget. Baru pada saat itu saya ngerasa ini ayah kamu. Ini papa kamu. Kamu bangga gak punya papa seperti saya? Bangga. Dan saya kemarin sempat difotohin sama istri saya. Dia deketnya sama istri saya. Kadang sering ngobrolnya dengan istri saya. Sering curhatnya sama istri saya. Dia ngomong gini. Semoga menjadi orang yang lebih sukses. From grace. Mungkin anak ngeliat hanya secari kertas tapi nilainya itu berharga banget. Kadang pada saat saya lagi ngedon. Saya lagi ada masalah. Saya ngeliat ini. Baru-baru ini saya lagi ada sedikit masalah. Saya ngeliat ini. Ini berharga banget buat saya. Sebuah pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Saya menjadi seorang orang tua yang dibanggakan anak saya. Saya cuma janji sampai kamu besar. Saya gak akan ngecewain kamu. Saya akan jadi papa yang kamu pengen. Kemarin waktu saya bicara saya ngajak dia. Istri saya ngomong ke dia. itu papa. Iya. Keren gak? Keren. Bangga ya. Papa kayak gitu. Papa yang lain gak pernah kayak gitu. Kata-kata itu disampaikan sama istri saya. Wah itu bener-bener sebuah anugerah yang terbesar saya. ini ada. Dulu saya punya ayah. Kepikiran aja gak pernah. Bisa kata-kata seperti itu. Tapi anak saya bisa ngomong seperti itu. Kerja segimanapun saya pasti akan kerjain. Mau seribu kali dari ini siapa sih akan kerjain. Ini ada foto ayah dan ibu saya. Ini foto ayah ibu saya. Ini satu-satunya foto kita. Kita gak pernah foto lagi. Karena waktu kita jarang. ayah saya sibuk kerja. Jadi kita jarang bareng-bareng. Kadang cuma makan aja bareng. Yaudah segitu aja. Kadang kesian lihat ayah saya. Ayah saya kerjanya bener-bener banting tulang. Bergi pagi. Pulang kadang malam. Kadang siang dia pulang. Dia tidur. Saya nanya kenapa? Enggak gak apa-apa. Dia tidurnya di lantai. Tapi mukanya sedikit sakit. Kadang saya masih anak-anak. Kadang saya gak ngerti. Tapi pada saat saya dewasa saya baru tahu. Ayah saya udah lama dia tahu dia kanker. Tapi masih nahan. Sampai waktu itu saya kuliah di Fonis kanker stadium 3. saya tanya sama mama saya kenapa gak dari dulu? Enggak sayang. Uangnya buat anak sekolah. Anda kebayang gak perjuangan ayah dan ibu kita cuma buat kita sekolah rasa sakit ada penyakit aja ditahan. Saya denger itu kadang ngerasa saya gak bisa berbuat apa-apa. Kadang saya ngerasa sebagai anak yang tidak berguna. Ini ibu saya ibu yang dulu berkorban untuk saya pada saat ayah saya meninggal. Ibu saya yang benar-benar itu berpikir untuk keluarga bagaimana untuk memberesin hutang dan segala macam. Bahkan ibu saya itu dulu pernah ditagi debt collector ditodong dengan pisau Anda kebayang ibu anda digituin cuma gara-gara uang makanya saya nyesel banget kenapa dari dulu saya gak jalanin tianshi kenapa dari dulu kenapa saya gak buka hati saya untuk tianshi kenapa saya gak serius di tianshi makanya ini salah satu penyesalan sehat paling terdalam pada saat ayah saya meninggal saya masih cuek dengan keluarga saya saya ingat sekali ayah saya di rumah sakit setahun itu saya gak tau sudah setahun di rumah sakit saya gak tau saya hidup dengan hidup saya saya seneng-seneng yang saya tau hidup saya saya main game saya seneng-seneng dengan temen saya tapi ayah saya di rumah sakit saya gak tau sampai akhirnya saya dipanggil sama mama saya ditelepon lu pulang sekarang kenapa saya gak mau pulang saya bilang saya di Jakarta aja saya mau ujian pulang sekarang kenapa enggak lah saya bilang sayang uangnya pulang sekarang kalau enggak lu nyesel nah disana apa ya bu saya gak tau entah gimana temen saya ngomong udahlah lu pulang aja mungkin siapa tau ada yang terjadi nah pas saya pulang saya masih biasa nah saya diantar ke rumah sakit saya bingung kok saya diantar di rumah sakit saya nanya kenapa papa lu sekarat pas saya ngeliat ayah saya itu cuma bisa tidur saya manggil namanya saya panggil pah pah gak nyaut itu penyesalan saya terdalam saya gak bisa bahagiakan ayah saya saya ingat banget jam setengah dua belas saya nyampe jam lima pagi ayah saya udah meninggal kebayang ibu rasanya ngeliat ayah udah tahunan gak pernah dilihat hidup seneng-seneng mengecewakan hidup ayah saya dan saya cuma bisa ngeliat dia terbaring udah tutup usia ini salah satu penyesalan kenapa sih saya gak bisa bahagiakan orang tua saya makanya saya gak mau kehilangan momen-momen lagi dengan ibu saya saya pengen bahagiakan ibu saya mungkin di ayah saya saya gagal tapi saya punya ibu yang saya bisa bahagiakan saya gak tau gimana dengan anda saya yakin dari antara anda itu pasti punya ayah dan ibu pasti punya anak saya yakin mereka pasti menaruh harapan besar pada kita sehari ini saya ingin mengajak anda bagi anda yang mau bagi anda yang serius dengan impian anda bagi anda yang serius pengen membahagiakan orang tua anda saya ingin minta kerjasama anda yuk kita sama-sama anda coba tutup mata anda anda tutup mata anda anda coba bayangin foto keluarga saya jadi foto keluarga anda anda coba tutup mata anda anda gak usah pikirkan kiri kanan anda anda coba tutup mata anda anda coba bayangin ayah ibu anda anak anda anda bayangin wajahnya mereka ayah ibu anda senyumnya mereka senyumnya anak anda anda bayangin betapa senangnya dia melihat anda anda bayangin wajah ibu anda yang lembut penuh kasih sayang anda bayangin wajah ayah anda yang bijaksana yang tegar yang mau-maunya kerja untuk kita anda coba bayangin wajah mereka anda bayangin juga wajah anak anda anda coba bayangin anak anda senyum anak anda senangnya dia punya ayah dan ibu seperti anda anda coba bayangin mereka anda coba rasakan sentuhan mereka anda rasakan pada saat mereka memegang tangan anda anda rasakan pada saat mereka memeluk anda memeluk anda erat anda dengar suara mereka suara mereka sayang dengan anda mungkin suara mereka menaruh harapan kepada anda anda coba bayangin anda coba rasakan mereka anda coba dengar suara mereka waktu berlalu kita kita gak berasa waktu terus berlalu semakin lama waktu berlalu tahun demi tahun berlalu bulan demi bulan berlalu anda coba bayangin lagi wajah mereka 10 tahun ke depan anda coba bayangin wajah mereka yang dari mulus itu tiba-tiba sekarang sudah mulai berkerut wajah mereka yang dulu segar sekarang sudah mulai kelihatan tua rambut mereka yang dulu hitam sekarang sudah mulai memutih anda coba bayangin mungkin anak anda sudah lama 10 tahun berlalu anda anda bayangkan anak anda sudah tumbuh besar coba anda tanyakan kepada diri anda apa yang sudah anda berikan kepada mereka apa yang sudah anda berikan untuk ayah dan ibu anda untuk anak anda anda coba lihat apakah mungkin anda bisa ketawa dengan wajah mereka anda coba bayangin pada saat mereka kerja untuk kita kadang melupakan kesenangan mereka hanya untuk kita kadang mereka tidak 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 mungkin hari ini mungkin kita belum sadar tapi hari ini saya ingin mengajak anda yuk sama-sama anda coba lihat anda coba rasakan kerja keras dari orang tua kita dan anda lihat anak anda mereka menaruh harapan kepada anda mungkin di sekolah mereka pada saat melihat anak-anak yang lain mereka punya kenapa saya tidak tidak saya tidak saya tidak saya tidak bisa sebahagia anak-anak yang lain saya tidak pernah tidak kepikiran pernah kepikiran perasaan mereka seperti apa sakit saya pernah menjadi seorang anak bahkan sekarang saya seorang anak juga dan saya seorang ayah saya merasakan banget ibu saya itu menaruh harapan besar kepada saya pengen melihat anak saya sukses pengen saya dibanggain di depan teman-temannya setiap kali ketemu dengan teman-temannya setiap kali selalu dibicarain anak pengen gak anda kira-kira pengen gak nama anda dibicarain terus nama anda selalu diharumkan oleh orang tua anda dengan bangga mereka mengatakan ini anak saya anak saya sudah sukses dan anak anda mungkin pasti akan ngomong ke orang-orang ini bu saya ini ayah saya demi mereka kita berjuang saya gak tahu gimana dengan anda tapi saya yakin jika kita masih punya hati mari kita sama-sama kita melihat mereka kita melihat mereka masih butuh kita masih banyak harapan-harapan mereka kepada kita kenapa kita dengan ego kita masih tetap kita mempertahankan pesan saya jangan sampai kita menyesal kemudian mungkin kita bisa ketawa sekarang tapi percaya saya nanti kita gak tahu pada saat orang tua kita tutup usia disana penyesalan terdalam kita hari ini mungkin anda bisa buka mata anda hari ini saya hanya ingin memberikan gambaran kepada anda bagaimana perasaan dari orang tua anda gimana perasaan jika suatu saat pada saat orang tua kita itu sudah tutup usia pada saat anak kita membutuhkan kita tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa lakukan bisnis ini untuk orang-orang yang anda cintain apapun itu bayar harganya dan percaya mereka akan bangga dengan anda mungkin sama seperti anda disini mungkin anda sudah bergabung di bisnis tiansi dan anda sudah jalankan bisnis ini dan tidak ada satu orang pun yang percaya dengan anda bahkan orang-orang terdekat anda menghina anda mereka selalu mengatakan anda mereka tidak percaya bahwa anda bisa sukses bahkan pada saat anda lagi susah-susahnya mungkin mereka tidak ada di samping anda saya pernah mengalami hal seperti itu pada saat saya lagi ada masalah pada saat saya jalanin bisnis ini tidak ada orang yang percaya dengan saya orang-orang selalu menghina saya dan mereka tidak pernah ada pada saat saya membutuhkan hari ini saya ingin mengajak anda lewat bisnis tiangsi dan one vision jangan sampai ada satu kata anda menyerah karena pantang bagi seorang pemenang itu mengatakan menyerah hari ini saya ingin mengajak anda mungkin suatu saat anda akan jatuh jalanin bisnis ini mungkin grup anda akan rontok tapi ada satu orang yang percaya dengan anda satu orang yang selalu memegang tangan anda pada saat anda jatuh dia selalu dia mengatakan maju lagi maju lagi bangkit maju lagi pada saat anda jatuh dia ikut jatuh dia akan angkat anda dia akan katakan jalan kita disana bangkit lagi suatu saat kita pasti nyampe disana suatu saat kita pasti buktikan itulah aplain-aplain anda aplain-aplain anda yang di depan ini mereka akan selalu memegang tangan anda mereka tidak akan meninggalkan anda hari ini saya ingin mengajak anda anda rangkul tangan aplain-aplain anda anda bersama dengan aplain anda wujudkan impian anda dan buktikan kepada orang-orang yang mengindah anda bahwa anda bisa anda buktikan bahwa anda akan jadi pemenang berikutnya memang hidup keras tapi kalau kita keras dengan hidup 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 lunak pada kita tapi kita lunak dengan hidup hidup yang akan keras dengan kita tergantung pilihan anda saatnya anda pegang tangan aplain anda anda hadapin hidup yang keras ini dan percaya hidup akan lunak pada anda dan kita akan jadi pemenang hari ini saya ingin mengajak anda untuk sama-sama buat sebuah komitmen bahwa anda yakin anda bisa mari kita sama-sama berdiri anda katakan pada diri anda anda seorang pemenang anda katakan pada diri anda anda seorang pemenang